Kemarin saudara Kompas TV keliling hadir di kota Semarang, Jawa Tengah. Dan tak hanya mengajak masyarakat kota Lumpia untuk berolahraga senam, Kompas TV juga membagikan set top box atau STB gratis bagi para peserta. Minggu pagi kemarin masyarakat antusias untuk registrasi dan mengikuti senam Zumba di Jalan Pahlawan depan patung kuda Pangeran Diponegoro Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Saat jeda untuk berisirahat, Kompas TV membagikan doorpress berbagai suvenir cantik. Setelah itu, Panitia membagikan puluhan STB gratis bagi masyarakat yang sudah memenuhi tantangan dari Panitia. Masyarakat mengaku senang dan bahagia dengan adanya gelaran ini, sebab mereka merasa terbantu dengan adanya bagi-bagi STB gratis yang dilakukan oleh Kompas TV. Dengan adanya Kompas TV keliling, warga kini bisa menonton TV digital dengan nyaman. Alhamdulillah, dengan adanya program Kompas TV keliling ini, saya dapat terbantu karena di rumah belum punya. Dan nanti mungkin sampai rumah, saya langsung pasang dan lihat channel Kompas TV, channel nomor 32. Dapat ya, dapat sehat ya, dapat STB-nya. Teruskan belum dapat, saya ada acara Kompas TV keliling, jadi senang banget. Di rumah ada penyapu? Belum. Oh ya, perasaan saya masih senang banget ya, karena dapat STB ini tidak cuma-cuma loh, jadi tidak perlu muli, cuman ikut acara ini aja untuk melakukan STB gratis. Gelaran Kompas TV keliling di Semarang ini merupakan yang keempat setelah Bekasi, Surabaya, dan Palembang. Kompas TV itu benar-benar, benar-benar. Kondisi di Semarang ini antusias warga sangat-sangat luar biasa ya, karena memang kondisinya Semarang sudah mengalami anak-anak sucuk, yang mana nomor turut channel Kompas TV di kota Semarang adalah nomor 32. Pembagian STB gratis ini sebagai wujud dukungan Kompas TV kepada pemerintah terkait peralihan ke TV digital. Diharapkan STB gratis ini bisa membantu warga kota Semarang untuk menyaksikan TV digital. Dan setelah kota Lumpia, Kompas TV keliling kembali akan digelar di kota Kembang, Bandung. Perah Yudha Febrianto, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.